Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Sebelum saya mengawali materi, saya akan mencoba review dulu biar teman-teman juga ada pembelajaran di sana. Setidaknya untuk koreksi ketika-ketika kita sudah mencoba sendiri tapi masih belum memuaskan hasilnya, atau masih sering kacau, tidak menemukan yang terbaiknya. Mudah-mudahan di review ini sedikit banyak bisa mempengaruhi cara berpikir kita, cara analisa kita, dan cara menentukan entry kita. Mungkin sebelum market ini berjalan panjang, saya juga tidak tahu persis ya arah pasarnya yang paling valid nanti bergerak ke atas atau ke bawah, tentu saya juga tidak tahu. Andaikan, seandainya saya tahu berada di harga Rp18.57 misalnya, tentu saya pagi tadi sudah menggunakan lot yang ekstra besar. Sehingga tinggal tunggu saja nanti. Ada koreksi kita biarkan sampai betul-betul tercapai target kita di angka itu. Sayang sekali saya juga tidak tahu pasti, sehingga saya harus betul-betul merabah. Saya harus betul-betul mempersiapkan semuanya. Dari mana? Dari historinya. Dari sejarah yang sudah terbentuk. Historinya apa yang terakhir dari running tadi pagi adalah bergerak kuat ke atas. Meskipun secara umum dia bergerak turun. Sudah kita tentukan di pagi tadi, bahkan marketnya belum terlalu panjang, hanya bergerak 1-2 candle. Kemudian kita tempatkan di sini sell stop. Di atas kita masuk buy stop. Kenapa buy stopnya lebih dekat? Kenapa buy stopnya lebih dekat dari jarak runningnya? Tentu bukan tanpa alasan, dengan dasar yang sudah kita pertimbangkan dari awal, kecenderungan lebih dominan ke atas. Sementara yang sellnya untuk antisipasi, kita taruh agak panjang, agak turun. Namun demikian antara jarak pertama dan kedua ini juga tidak terlalu jauh. Kalaupun nanti kena dua-duanya, maka masih akan aman saja di sana. Masih akan terkunci dan aman. Pada akhirnya dia sempat turun, ini mendekati, tapi kita tidak tersentuh tadi ya. Hampir-hampir. Kenapa persis mendekati, tidak sampai tersentuh? Kenapa tidak ngambilnya lebih di atas tadi? Keandai kan kita ngambilnya di atas, tentu kena, terus naik ke atas. Apakah ini faktor kebetulan, ataukah intuisi yang sudah bekerja dengan sendiri? Semuanya perlu dilatih, semuanya perlu dicoba. Buy stopnya tersangkut di candle yang ketiga di sana. Nah ini kalau kita tidak tahu, yang kita tahu hanya entry, tidak tahu teknik recovery, tidak tahu bagaimana cara membatasi rugi, bisa jadi ketika marketnya turun begini, panjang ke bawah ini, ada sekitar 400-an ya. Ini sudah panas dingin duluan. Sudah panas dingin duluan. Mungkin tipe kita tipe yang gampang grogi ya. Sehingga di awal harus cepat-cepat recovery. Tidak masalah, itu adalah bagian dari gaya. Tidak kita salahkan. Yang terpenting kita bisa meminimalisir ketika dia berbalik, batasan rugi saya itu sejauh mana. Ketika masih dalam batasan wajar, masih ada batas yang aman, ya kita tunggu memang dalam trading itu tidak selalu saat itu juga profit. Apalagi kita menggunakan day trading, atau trading harian. Dimana ketika kita entry, atau entry kita sudah tersentuh, tidak harus profit saat itu, menit itu. Nah, ada kalanya butuh waktu hingga beberapa jam ke depan. Ya, sampai maksimum satu hari. Itu adalah day trading. Ya, jangan ketika kita entry, ketika kita sudah tersentuh pending order kita, atau sudah punya transaksi, mintanya saat itu profit. Nah, kalau kita tidak paham seperti itu, yang terjadi begitu marketnya turun, panas dingin, close rugi. Begitu di-close, naik lagi. Yang ada cuma memandangi. Kenapa saya tadi seklos? Kenapa tadi saya tidak tambahkan bahkan? Dan sebagainya. Kenapa? Karena satu, kita tidak punya basic pengetahuan di sana. Yang kedua, tidak punya pengalaman menghadapi situasi itu. Karena itu sering saya sampaikan, perbanyak latihan. Dengan banyak latihan itu akan menemukan berbagai macam kondisi dan model market, model pasarnya seperti apa, bagaimana ketahanannya, bagaimana batasannya, semuanya harus dilatih. Angka-angka itu tidak harus pasti, rugi kita harus batasi 200, 300. Kita bisa mengikuti kondisi marketnya ketika pergerakan masih di area koreksi. Berada di area koreksi itu masih di tengah-tengahnya. Sehingga potensi untuk kembali ke atas sangat besar. Mengingat jad cenderungannya lebih kuat di atas. Kemudian di atas juga kita sudah hadang dengan sel limit. Kenapa tidak langsung di atasnya? Tentu jarak yang juga menjadi perhatian kita. Kalau terlalu jauh nanti tidak punya peluang. Kalau mungkin kita taruh di tengahnya ada peluang di sana. Kemudian ring harian kita harus perhatikan. Kenapa kita menempatkan limit di situ? Dan pada akhirnya tersentuh ada peluang turun. Bahkan tidak perlu menunggu ini naik sampai di atas. Dari sini koreksi sudah lebih dari cukup sebenarnya. Kalau kita menggunakan target yang lebih pendek. Kalau kita menggunakan target yang lebih panjang. Tentu kita kena dulu ya. Kena koreksi. Dan koreksinya hanya 180. Itu masih sangat-sangat realistis. Kemudian turunnya sampai 600. Tercapai targetnya. Apakah nanti akan bisa bergerak ke atas? Potensi ada. Tapi belum tentu sampai ke sana. Nanti lihat dari candle-candle yang terbentuk. Di candle-candle terakhirnya. Karena itu perlu bagaimana kita tahu tekniknya. Cara kita entry. Cara kita membaca peluang. Cara kita membaca arah dan sebagainya. Nah matahari palem hari ini kita akan mencoba mengupas. Cara kita entry. Cara kita exit. Dan bagaimana recovery-nya. Tentu yang kita sampaikan nanti tidak cukup dengan hanya diamati dan difahami saja. Tapi lebih banyak harus dicoba dengan praktek. Dengan mencoba menggerakkan tangan kita. Menentukan titik entry-nya. Ketika sudah terpenuhi semua. Ketika salah. Maka kembali kita gerakkan tangan kita. Kita kembali gerakkan intuisi kita. Atau kita gerakkan logika kita. Untuk bagaimana meminimalisir kerugian itu. Mungkin teman-teman yang baru dan masih awam. Tentu akan kesulitan merabah. Seperti apa contohnya. Bahkan kita sering share ke grup teman-teman semuanya. Saat kita punya transaksi dan masih rugi. Saya harus sampaikan. Kalau rugi, rugi. Kalau untung, ya untung. Jangan kita hanya menyampaikan profitnya. Profitnya screenshot profit. Nanti yang terjadi kalau kita profit di share. Kemudian profit di share. Apalagi profitnya yang besar-besar. Lotnya yang gede-gede. Yang terjadi kesannya ini luar biasa. Ini luar biasa. Dan yang ada di kepala kita selalu mengagumi. Ini luar biasa orang. Ini luar biasa. Padahal kita tidak tahu sebenarnya. Akhirnya yang terjadi apa kita yang tidak tahu apa-apa. Kita mengikuti. Mereka punya teknik sendiri. Kita tidak tahu. Dia sudah bisa exit. Kita tidak bisa. Nah karena itu jangan terpengaruh dan hanya terpesona dengan tampilan yang indah-indah. Karena semuanya tanpa kita uji. Tanpa kita praktekkan sendiri. Tentu tidak tahu bagaimana dalamnya laut.